Intro Hai guys, salam berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video di channel saya. Lihat benda ni jangan terus dibuang. Berikut merupakan 5 jenis bahan terbuang yang boleh dijadikan sebagai baja tanaman. Sebelum itu jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Thank you. Yang pertama, teh hijau. Uncang teh yang telah digunakan jangan terus dibuang. Sebaliknya campurkan 2 liter air ke dalam teh dan gunakan airnya untuk menyiram tanaman anda. Kedua, kulit bawang putih dan merah. Rendamkan kulit bawang selama 3 atau 4 hari sebelum digunakan untuk menyiram tanaman. Kulit bawang membekalkan potasium, kalsium, dan zat besi bagi membantu tanaman tumbuh dengan suhu. Ketiga, serbuk kopi. Serbuk kopi dapat mengubah pH tanah lebih tinggi untuk tanaman seperti bunga mawar dan tomato. Serbuk kopi yang telah digunakan boleh direndam ke dalam air atau menapur serbuknya terus ke dalam pasu. Keempat, kulit telur. Banyak kalsium dan sering dijadikan sebagai medium untuk menyuburkan tanaman yang mudah mati seperti tomato. Hancurkan kulit telur dan tabur ke dalam pasu tanaman anda. Yang terakhir, kulit pisang. Kaya dengan potasium bagi membantu kesuburan tanaman. Rendamkan kulit pisang selama 24 jam sebelum menyiram airnya ke dalam tanaman anda. Oke guys, itulah 5 jenis bahan terbuang yang selalu dianggap sebagai sampah. Tetapi bahan ini sebaliknya boleh dijadikan sebagai medium kesuburan kepada tanaman. Semoga video kali ini bermanfaat kepada anda. Oke guys, sekiranya anda mempunyai info bahan terbuang yang lain. Boleh tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Oke guys, sekali lagi thank you. Don't forget like, share and subscribe my channel. Thank you. Terima kasih telah menonton!